Indikasi saintisme, jadi dia mengatakan Al-Quran itu kan banyak sekali berisi klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan Ini adalah proposisi dia ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris dan secara rasional Mari kita analisis pernyataannya Dia bilang tidak bisa dibuktikan itu, apakah maksudnya tidak bisa dibuktikan oleh siapapun Atau tidak bisa dibuktikan oleh dia Misalnya saya bilang itu, saya dibawa showroom Ferrari Berapa ini mobil, berapa harganya Ferrari? Tidak tahu sih, mungkin 3 miliar Siapa yang mau beli mobil mahal begini? Pernyataan itu kalau dikonversi secara logika itu berarti mobil ini tidak bisa dibeli oleh siapapun Padahal tidak bisa dibeli itu oleh saya Lu kakak bisa beli, tapi ada banyak orang yang bisa beli Tidak banyak sekali sih, tapi ada yang bisa beli Jadi klaim-klaim di pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran Itu tidak bisa dibuktikan itu oleh Anda Jadi Om Gozari bilang begini, jangan mengukur orang lain dengan Anda Jadi jangan karena Anda tidak bisa beli, Anda bilang, oh ini tidak bisa dibeli Zainuddin al-Iraqi Yang mentahkik hadis-hadis dalam kitab Ihya'ul-Middin Beliau mengatakan misalnya ada hadis disebutkan oleh Om Gozari Terus beliau melacak riwayatnya Tidak ketemu Beliau mengatakan Aku tidak menemukan sumber hadis ini Perhatikan kata-kata yang digunakan I have not found the source of this hadis I didn't find, I couldn't find, I couldn't find Somebody else maybe, may have found it Tapi orang yang goblok Dia akan bilang Hadil hadis la asla lahu Ini hadis tidak ada sumbernya Tidak jelas sumbernya Bahkan itu bukan tidak jelas Tidak jelas bagi dia Misalnya saya dikasih rumus matematika Rumus-rumus ini tidak bisa dipahami Padahal itu bukan tidak bisa dipahami Tidak bisa saya pahami Tapi ada banyak orang lain yang bisa paham Scientismenya itu begini Jadi menurut dia kalau bilang tidak bisa dibuktikan Tadi dia tambahkan sendiri tadi Secara empiris dan rasional Kalau dibuktikan itu Pasti maksudnya dibuktikan benar Benar itu artinya ada Artinya nyata Kalau dia bilang Tuhan itu satu Tuhan itu satu itu pernyataan empiris Atau pernyataan rasional Terus bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada Secara empiris Bisa secara empiris Saya dua hari yang lalu sakit gigi Saya sudah ke dokter Sakit gigi ini ada dua kata Sakit dan gigi Giginya kelihatan secara empiris Bisa dibuktikan ada Sakitnya bisa dibuktikan Anda bisa membuktikan bahwa saya sakit gigi Sakit itu tidak ada warnanya Tidak ada beratnya Bisa tidak ditimbang sakit itu sekian gram Tidak bisa Sakit itu metafisik Pain Rasa nyeri itu adalah metafisik Giginya itu empiris Sakitnya itu tidak empiris Itu yang saya sebut sebagai saintisme Jadi mereduksi realitas Dan kebenaran Hanya pada yang bisa dilihat Yang bisa dipegang Yang bisa diukur Nah itu yang saya sebut Positifisme penyakit kedua Kalau Anda konsisten dengan empirisisme Harusnya Anda tidak percaya bahwa pedas itu ada Sakit itu ada Bahasa Inggris yang pengen Nyeri Harusnya Anda tidak percaya Karena nyeri itu tidak kelihatan Yang terakhir Penyakit namanya Relativisme Makna itu relatif Nisbi Kalau makna itu nisbi Saya tidak bisa paham yang Anda bicarakan tadi Tendensi akal manusia Melakukan generalisasi Karena ada satu dua sejumlah kata Yang maknanya itu subjektif Bisa berbeda-beda Antara satu orang dengan orang lain Pemahamannya Maka kita mengatakan Semua makna relatif Nah pernyataan semua makna relatif Itu yang problematis Pernyataan yang betul Sebenarnya harusnya Proposisi particular Some meanings of words are relative That's true But some meanings of some many other words Are not relative The fact that we can communicate We can understand each other When we talk Itu menunjukkan bahwa We share Meaning We share the truth Of certain meanings Jadi Kalau dibilang Ayat Al-Quran semuanya muhkam Salah Anda mengatakan Ayat Al-Quran semuanya mutashabih Juga salah Yang benar adalah Ada yang mutashabih Ada yang muhkam Yang mutashabih itu Yang boleh ditakwilkan Ya begitu juga Mahal selain Al-Quran Terima kasih telah menonton!